Ngajaknya gak terlalu banyak Dan juga Bapak Ibu, teman-teman semua Sebelum saya mulai Saya ingin sedikit suruh saya Yang S3 boleh dikatakan? S3 Yang S3 Yang S3 Yang lain S2 Ada yang S1 mungkin yang punya semangat tinggi Ada Ada Pastrack Sekarang masih Ini hitungannya masih S1 nya masih brain Jadi saya akan menyampaikan Mengenai meta-analisis Lebih ke arah introduction Kemudian juga Simulasinya Bagaimana kita Melakukan meta-analisis Hands on experience Biasanya kalau Pelatihan meta-analisis Misalnya di berbagai tempat Di KB Kemudian di Kampus-kampus lain Di mana saya di invite Itu biasanya 2 hari 2 hari masing-masing sekitar 7-8 jam Jadi memang Nah kalau 2 hari itu Kita akan membuat database sendiri Analisis sendiri Interpretasi sendiri Jadi database yang kita punya Dan itu biasanya 1 team Jadi 1 team 2 sampai 3 orang Nah disini Dalam kurun waktu 2 jam mungkin Jam bahwa Sekarang kurang Yang saya berpikir Apa yang bisa disampaikan ya Oke Introduction Kemudian langsung kita Bagaimana How to perform Bila mengenai analysis Nah Saya mau ngambil Slide-an ini Perlu saya jelaskan juga Akhirnya saya ngambilnya ini Dari mana? Ada yang tahu gak? Atau mana pak? Pak ini gak apa Kalau di sini Ternyata nanti dapat Download gitu kan Nah ini Sebetulnya Ada Historynya ya Ada istilahnya Asbagumizu Jadi Tahun 2010 Ketika saya Sedang S3 Di Swiss Itu saya Berpikir Gimana Mencari ilmu Atau lebih tepatnya Metode Untuk penelitian Yang Tidak tergantung dengan dana Itu Provision Nah Saat itu Saya dapat Dua Setelah searching-searching Baca-baca Dapat dua Yang pertama adalah Sistem Dynamics Nah Itu kemudian Saya ambil Sebagai Setengah Master Postgraduate diploma namanya Jadi beberapa negara punya Sistem Postgraduate diploma Sistem Dynamics Postgraduate diploma di Kualitas University University of Catalonia Di Resolonga Di Spain Saya punya juga Postgraduate diploma Dikomanya 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 Nah Itu Belajar sistem Dynamics Dikomanya Kemudian Untuk Meta Analisis Saya mengikuti Workshop Sekitar 3 hari Kebetulan Universitas tetangga kami Kalau di Zuri itu Ada 2 Unitas Satu yang teknik Satu yang non teknik Yang teknik itu RIH Zuri Kalau non teknik Juri tersebut Zuri Itu yang beda tempat Nah Kebetulan Institute of Plant Ecology Itu mengandalkan Pelatihan ini Meta Analisis 3 hari Sebetulnya Ditujukan untuk Member dari Mereka Jadi Walking Group Mereka Cuman saya Mohon kepada Profesornya disana Untuk bisa ikut Meskipun orang tua Ceritanya bikin Nah Karena tidak ada Expertnya Mereka mengundang Namanya Profesor Julia Koriceva Dari Universitas London Yang diundang Disana kalau mengundang Dosen kamu gitu Kadang dari mana Dari mana Gitu ya Memang Swiss Pandirnya gue Tidak Jadi luar biasa Datang Tiga hari Untuk memberikan Apa Sharing knowledge Untuk kami Sebenarnya Nah ini Saya berterima kasih kepada Bila beliau Profesor Andy Andriantor Beliau Satu itu Profesor di Zulif Untuk plan ekologi Kemudian Sekarang pindah Yang berapa tahun ini Pindah ke Oxford Untuk Plan ekologi juga Jadi Beliau Membuat Apa ya Menjadi Harapan Yang 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 Ini Julia Koriceva Ini memang salah satu Ekspert Meta Analisis Khususnya Untuk Bidang ekologi ini beliau buat handbook of meta-analysis and ecology and evolution ini 2013 kemudian 2018 ini membuat artikel di Nature bersama timnya ini Naturet, salah satu jurnal paling top di dunia meta-analysis and the science of research and crisis ceritanya seperti itu jadi itulah sanatnya ya jadi ada yang semua dapat sanat saya sarannya dari sini nah ini disampaikan lagi sanatnya begitu ada yang tahu sanat gak? saya juga perlu tahu sedikitnya kebetulan pas covid larut saya terkelitik untuk belajar agama lebih mendalami agama jadi saya ambil S2 pendudukan agama Islam sudah mulus oktober lalu sekarang lanjut ke S3 jadi mungkin warna apelada sukses terminologis istilah silahnya mungkin agak-agak unik ya sekarang masih mahasiswa jadi kayak tadi pagi saya maksain dulu submit paper sebelum paper untuk studi S3 saya paper kedua sebelum mulai aktivitas di rektoran maklum mahasiswa ya jadi prinsipnya gimana meta-analisis ada yang mungkin di kuliah sudah sempat dibahas ya intinya meta-analis apa? boleh ada yang ingin mencoba say ini kalau benar 2 kalau salah 1 kalau gak jawab 0 ada intinya meta-analisis ngapain sih? intinya aja gak usah definisi formalnya intinya ngapain biasanya masih ini ini yang pastrek kaliannya udah mau jawab tapi agak gimana ya? iya mungkin untuk menggabungkan benang peraknya dengan pendatian perjalan yang sama dan kita tarik benang merah itu untuk apa saja oke bagus ya jadi menggabungkan benang merahnya belum apa kira-kira? inti penelitian belum ini saya boleh ini ya boleh tulis-ulis ya oke oke jadi dalam meta-analisis itu sumber data sumber datanya adalah paper sumber datanya adalah sumber data itu dari artikel per per atau artikel kalau kita baca artikel kalau kita baca artikel itu nanti akan ada dua hal intinya ya yang pertama adalah data kualitatif ya angka oke kan ada tuh entah pakai metode korelasi rekreasi rekreasi juga macam-macam ada juga pakai yang lagi advance structural regression modeling misalnya apa yang lain-lain itu kan angka semua kira-kira kemudian kalau selain angka kita bisa mendapatkan apa dari paper? kalau baca jurnal selain angka kita mendapatkan apa? selain angka angka dan buruk ya buruk atau kata-kata atau kalimat atau paragraf atau ya sudah tidak tidak empire text kita tuliskan saja disini kata baik kedua tipe informasi ini baik itu angka maupun kata ini kita bisa lakukan namanya sintesis Jadi sintesis Di dalam Dalam Apa, nomen pelakunya Meta-analisis masuk ke dalam Yang namanya riset sintesis Atau sintesis penelitian Contohnya gimana Kalau kita penelitian Misalnya nih, adek-adek Misalnya penelitian hubungan Antara, saya mau minta lihat ya X dan Y, gampangnya ya X, satu Y Di suatu daerah Itu ibaratnya ketika kita melakukan riset Kita mendapatkan Hasilnya itu nanti jadi Potongan batu batang Jadi satu potongan batu batang Kita riset ini Orang lain riset Lain dapet juga Nah Kemudian, kalau Batu batu yang kita biarin aja Maka kurang membawa Manfaat, ya kan Ya udah, jadi tumpukan batu batang aja Nah Batu batang itu Bisa bermanfaat lagi Kalau diisi sintesis Kita susun Kasih semen Jadilah rumah yang Katakanlah indah Bisa Melindungi kita dari hujan Dari kanan Inilah fungsi riset sintesis Jadi kita Membuat batu batang tadi Kita susun Oke Nanti kita lihat Kalau dia berlupakan Kita akan Sintesisnya menjadi Sintesis Nama metodenya Meta-analisis Ini saya gampangin aja ya Meta-analisis Oke Jadi meta-analisis Memang riset sintesis yang Sumbernya dari data Kuantitative Jadi dari data Nah sekarang Kalau misalnya Penelitian kita itu Kualitatif Nggak ada angkanya Katakanlah gitu ya Atau minim Angka Kita sintesis Ini ada Ada dua Cuma saya belum ekspert Yang satunya lagi Yang satu lagi sudah pernah Ya Kalau kita sintesis Data berlupa Informasi berlupa Kata-kata Dan di beberapa isinya Kata-kata Mulai dari Youtube Abstract Kemudian kata kunci Dan Bawah-bawah Ini namanya Ada yang pernah dengar Atau pernah belajar Atau pernah melakukan Analisis Biblio Ada pernah belajar Belum Misalnya pakai Force viewer Atau pakai Pakai R Pakai package Videomatis Dan tunjukin aja ya Biar kebayang Cuma ini yang pernah saya lakukan Ada dua Cuma bidangnya Pendidikan agama Selangnya Gak apa-apa Biar kebayang dulu ya Sebenarnya sakit Dua bulan lalu Pakai Lian Saya sebagai Maasisi Ini Wah maaf Masih Ini Prok Masih Statusnya Under review Jadi Kuala Bidang Hanya Menunjukkan Tipe datanya Ya Baiknya Dulu nya Ini Bibliopati Analysis On Islamic Religious Research Jadi Memang S3 saya Di Topik S3 saya Adalah Religiusitas Apa saja faktor yang mempengaruhi Religiusitas Dan Bagaimana Religiusitas mempengaruhi Kehidupan Orang Apakah dengan Semakin religius Seseorang Dia semakin sukses Semakin Mudah Berusat Nah ini Sedang saya kaji Kalau gak religius Apakah bisa sukses Ini sedang dikaji Nanti kita lihat Presentasinya Nah ini Bibliopatnya Seperti ini Jadi basisnya Adalah Kata kunci Misalnya ini Ini agak kecil Jadi bagaimana Katakanlah Perkembangan Atau Trend Topik Jadi semakin Kesini Apa sih Topik-topik Yang Semakin trend Tema Religiusitas Kemudian Disini juga sama Mapping Topik Nah ini Sebilas aja Karena kita bahas Maka analisis Kemudian Ada juga Terkait Dengan Multivariate Statistic Kalau Ini mirip Dengan Principal Compure Analysis Mirip Tapi disini Namanya Faktorial Analysis Oke disini Kemudian ada Dendogram Jadi semua disini Basisnya adalah Kata-kata Kata kunci-kata kunci Beda dengan Meta Analisis Nanti yang akan kita bahas Gimana yang kita gunakan Adalah Data Kualitatif Ini model Analisis Dibuat Oke disini Kayak semacam Dibuat Dibuat Boleh juga Betul Biar Ini Biar Biasa di Bidang-bidang Agama Islam Belum Umum Jadi Kalau Waktu ini Mudah-mudahan Nah kemudian Kita kembali Lagi Ada juga Yang namanya Saya belum Menguasai Ini mirip Meta Analisis Istilahnya Tapi disini Yang dinamakan Meta Sintesis Nanti boleh Baca-baca Saya belum Ya sudah baca Tapi belum Mengerjakan Jadi kalau belum Mengerjakan itu Saya belum menganggap Saya bisa Jadi ini Kira-kira gini Jadi Betul Sekali Yang Prof. Bismarck Sampaikan Bahwa ini adalah Basisnya data sekunder Jadi kalau kita Melakukan Meta Analisis Itu Tidak perlu Keluar dana Penelitian Tapi Relatif Tidak terlalu sulit Untuk Dapat Q1 Q2 Dan Atau Hasilnya Maksimum Kira-kira gimana Output per inputnya Tidak terdebilis Atau tidak terhingga Jadi Dari Sekitar 200 Bawupur tuhan Pepper Skopus Yang masih Dapatkan Komunikasikan Sekitar 80 Atau Sepertiganya Meta Analisis Kenapa? Karena tadi Gratisan Gak usah Mungkin Dan Ceritanya Nah Ada beberapa Terminologi Ada Pernah dengar review Biasa Kajian Terlalu Biasa Sering Baca Ada juga Jadi namanya Review Ada review Ada systematic review Ada meta analisis Dan Terminologi Misalnya Reset Sintesis Reset Sintesis ini Dia menalami Berbagai macam Metode Untuk Kondisi Sintesis Hasil Hasil Ternal Bikian Saya ingin Bandikan Tiga Review Systematic Review Dan Meta Analysis Kalau Review Kalau Review Ada metodenya Gak? Kira-kira Kalau Pernah Baca Artikel Review Ya Ada Metodenya Gak? Disampaikan Di dalam Artikel Tersebut Biasanya Atau Hampir Bisa Dipastikan Tidak Ada Jadi Dia Buat Naratif Orang Bila Naratif Review Nah Naratif Review Memang Tergantung Kapasitas Tim Penulis Kalau Enak Menarasikannya Kan Enak Dibaca Tapi Kalau Enggak Lompat Lompat Ini Mau Apa Ini Dari Sini 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 Nah Jadi Review Sebaik-baik Artikel Review Maksudnya Kalau Pun Dia Bagus Dia Punya Satu Titik Loma Loma Terbasan Review Adalah Sangat Subjektif Tergantung Paradigma Atau Bahkan Ideologi Dari Penulis Saya Ambil Contoh Misalnya Sampai Sekarang Pertanyaan Organik Itu Dispute Antara Kata-kata Eropa Dengan US Kalau US Mindsetnya Adalah Biologi Biological Factory Jadi Makhluk hidup Biological Factory Tanaman Kemudian Ternak Itu Ya Boleh dikatakan Ya Mungkin saya bisa Dari Bukan Ekstrim Tapi Itinya Tanaman Ternak Itu Mesti Biologis Mudah Dari Gede Cepat Pukir Dengan Berbagai Salah Termasuk Rekayasa Genetika Terakhir Misalnya Genomality Nah Sementara Eropa Dia Lebih Konservatif Dia Berhati Hati Mereka Bahkan Back to nature Atau Pertanian Organik Itu Yang Begitu Nah Ketika Kita Minta Dua Orang Profesor Bidang Agricultural System Dimita Membuat Review Mengenai Pertanian Organik Yang Satu Dari US Satu Dari Eropa Bisa Jadi Tuan Review Bertolak Ke Yang Satu Support Dia Akan Ambil Artikel Artikel Yang Men Support Pertanian Organik Yang Satu Lagi Sebaliknya Bahwa Petanian Organik Itu Masih Belum Aku Untuk Men-support Kebutuhan Pangan Dunia Biar Ini Saya Nampilkan Dantai Ini Contoh Ada Satu Artikel Ini Tahun 2012 2012 Ini Apa Ya Bacanya Ya Pembacaan Gak Nature Ini Jurnal Alkabunia Yang Sering Menjadi Impian Tapi Bukan Tujuan Hidup Ya Bukan Goya Luna Bukan Tujuan 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 Jadi Bukan Goya Jadi Tapi Kalau Orang Bisa Publish Disini Luar Biasa Ada Beberapa Fairview Pernalit IPV Yang Pernah Masuk Apalit IPV Masuk Nature Itu pun Dalam Kontes Kolaborasi Dengan Orang Lain Jarang Sekali Yang Masuk Sini Karena Memang Biasa Susah Ini Penelit Ini Sifat Membandyikan Produktivitas Pertanganian Organik Dan Korkatural Oke Membandyikan Nah Apa yang Dia Lakukan Orang Ini Tim peneliti Ini Pakai Meta Analisis Jadi Digi Lagu Nature Science Cukup Banyak Atau Ya Cukup Muncul Artikel Artikel Yang Basis Analisis Menggunakan Meta Analisis Karena Ini Analisis Global Jadi Dia Integrasikan Data Dari Beberbagai Paper Di Dunia Ini Mengintegrasikan 316 Paper Cerita Kalau Baca Satu Paper Gapak Kita Susah Kira Kira Baca Satu Jurnal Kalau Sebagian Orang Menganggap Alistri Saya Itu bilang Obat Tidur Terbaik Baca Paper Jadi Kalau Kita Susah Tidur Bacalah Juga Insya Allah Tidur Cepat Obat Susah Tidur Nah Ini Kalau Kita Buat Analisis Bukan Hanya Baca Tapi Kita Menggunakan Data Yang Ada Di Sama Jadi Kalau Kita Buat Meta Analisis Kita Jadi Apa Ke Paper Masifasi Paper Yang Kita Baca Kenapa Karena Kita Bukan Hanya Baca Kita Meng Ekstrak Angka Angka Data Data Yang Di Dalam Nah Biasanya Kalau Buat Meta Analisis Papernya 20 Sampai 50 Paling Sering 20 Sampai 50 Paper Paling Umum Ini Ada 316 Paper Biasa Yang Ngerjain Cuma Tiga Orang Tadi Tidak 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 Dia Itu Membandingkan Ini Dia pakai Efek Size Nanti Akan Dibilaskan Adalah Rasio Organik Dibagi Konfensional O Perce Organik Ini Nah Judulnya Kan Organik Dibandingkan Konfensional Bagaimana Perbandingan Produktifitas Pertangan Organik Dibagi Konfensional Maka Dia Ambil Perbandingannya Mali Rasio Organik Dibagi Konfensional Jadi Kalau Organik Dibagi Konfensional Nilainya Satu Artinya Apa Artinya Dia Sama Aja Misalnya Ini Sama Ini Selah Percaya Kalau Setelah Disitesis Dari 316 Papers Untuk Semua Jenis Tanaman Ternyata Produktifitas Pertanaman Organik Itu Hanya Sekitar 75% Atau 0,75 Konfensional Nah Ini Bisa Menjadi Basar Tadi Yang Review Orang Amerika Tadi Ya Organik Si Bagus Tapi Nggak Akan Bisa Menyelesaikan Masalah Kebutuhan Bangan Di Unia Jadi Tadi Bisa Review Itu Bisa Berpalah-belakang Tergantung Dari Paradigma Yang Dimiliki Masing-masing Paradigma Masing-masing Sainitas Nah Tapi Dari Sini Juga Dari Meta Analisis Itu Kita Bisa Memang Pilih Misalnya Oke Dia 75% Tapi Ada Beberapa Kategori Tanaman Yang Dia Sebenarnya Tidak Berbeda Antara Organik Bisa Pakai Ini Ide Bisnis Oh Kalau Sayuran Dia Lebih 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 Kalau Serea Dia Gini Oh Kalau Buah-buahan Organik Jadi Buah-buahan Organik Secara Yield Secara Prodifas Itu Sama Dengan Buah-buahan Contemporary Apa Artinya Kalau kita Bisnis Buah-buahan Organik Itu Hasilnya Sama Harganya Sekitar 2x Lebih Jadi Masuk Jadi Kita kembali Ke bahannya Itu Kelemahan Dari Review Biasa Apa Bedanya Dengan Sistematic Review Kalau Sistematic Review Ketika Dia melakukan Review Seseorang Membuat Sistematic Review Dia harus Menyampaikan Metodologi Bagaimana Dia Men-review Gak Boleh Misalnya Metodologinya Kami mencari Sumber Datanya Paper Dan untuk review Kan paper Artikel Jadi Kami Misalnya We perform A literature search By using Scopus database With the keywords Of Organic And Agricultural Jadi Pakai Kata kunci Organic Sama Pertanian Kemudian Dari situ Munculah Sekian Kata-kata Seribu Artikel Dari Seribu Artikel Itu Kami Screening Lagi Jadi Ada Ada Itunya Misalnya Terakhir Dapat Sekitar Katakanlah 300 Artikel Nanti 300 Artikel Dari 300 100 Mengatakan Pertanian Organik Itu Sama Hasilnya Dengan Palfen Sementara 200 Lain Yang bilang Pertanian Organik Lebih rendah Produk Dibandingkan Palfen Kira-kira Gitu Jadi Ada Diminta Untuk Lebih Objektif Dia harus Menyampaikan Apakah Bagus Atau Enggak Di Dua Sisi Oke Yang bilang Bagus Berapa Yang bilang Enggak Berapa Oke Sistem Antik Review Makanya Kalau Baca SLR Itu Harus Biasanya Kalau Gak Ada Mungkin Ada Kebijakan Tapi Pada Umumnya Ada Metode Bagaimana Dia Melakukan Review Untuk Menghindari Tadi Bias Karena Paradigma Dari Sisa Ini Nah Itu Sistem Review Kalau Meta Analisis Apa Meta Analisis Metode Nyeri Sistem Sistem Review Mereka Seri Kali Banyak Paper Yang Bilang A Sistem Review And Meta Analisis Banyak Yang Menggandengkan Sistem Review Dilakukan Ini Secara Kualitatif Tadi Cuman Gimana Gimana Sementara Meta Analisis Itu Secara Kualitatif Nah Kalau Kita Melakukan Dua-duanya Maka Kita Bisa Dua-duanya Sistem Sistem Review And Meta Analisis Bedanya Sama Dan Bedanya Gitu Jadi Ini Kualitatif Ini Kualitatif Dimana Kirisannya Adalah Di Metodologi Misalnya Bagaimana Mencari Paper Setelah Dapat Paper Gimana Memilah Nilanya Kemudian Bagaimana Menyusun Dari Data B Sini Yang Sama Kalau Ada Yang Kurang Jelas Just Resuruhannya Biasa Apa Tanya Oke Ini Karena Ekologi Ya Beragam Aja Nah Kalau Review Yang Biasa Punya Sejumlah Permahan Tadi Pertama Subjektifitasnya Kemudian Saya langsung Aja Yang Mudahnya Aja Dia Sulit Untuk Menghandle Artikel Yang Size Banyak Misalnya Misalnya Kita Mau buat Review Kemudian Cari Di Database Skopus Ada Yang Pernah Buka Skopus Disini Pernah Cari Terlalu Pakai Skopus Skopus Ya Nanti Kalau jadi dosen Kalau jadi dosen Sekarang Zikirnya Skopus 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 Katanya Begitu Bercanda Kalau zikir Yang Keputus Saja Ya Sampai 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 Jadi Kalau jadi dosen Jadi Komeriti Misalnya Jadi Berbesar Dari Aku Profesor Riset Nah Misalnya Kita Searching Di database Skopus Dapat Seribu Artikel Kita Mau Buat Review Gimana Kita Bisa Buat Review Kalau Dari Seribu Artikel Review Saya Sebanyak Banyak Baca Artikel Review Paling Banyak Sekitar Dua Ratusan Daftar Pusat Jadi Kalau ada Seribu Pasti Membuat Review Dari Seribu Artikel Kalau Kita Pengen Memasukkan Populasi Paper Semuanya Dari Dalam Review Oke Ini Kalau Mungkin Saya Langsung Baca Ya Untuk Riset Sintesis Secara Kuantitatif Itu Ada Tiga Metode Ada Code Counting Combining Probability Jadi Cuma Ngitung Menggabungkan Probabilitas Sama Meta Analisis Cuma Dua Ini Dilakukan Di Umumnya Di Masa Yang Lalu Sekarang Sudah Kurang Kurang Jadi Praktis Saat Ini Untuk Yang Riset Sintesis Secara Kuantitatif Pakai Meta Analisis Jadi Saya Gawat Ini Karena Duduk Langsung Nah Apa Kelebihan Meta Analisis Tadi Dia Bisa Menghandle Data Banyak Misalnya Ada Waper 300 300 300 Bisa Kita Pakai Ke Data 1000 Ya Boleh Saya Sanggup Ya Jadi Kemudian Dia Bisa Bilang Magnitude Magnitude Of Effect Jadi Seberapa Besar Seperti Tadi Organic Itu Cuma 75% Dari Conventional Dia Bukan Hanya Oh Organic Lebih Bunda Dari Conventional Dia Bisa Bilang Berapa Jauh How much Kemudian Setiap 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 Paper Punya Tingkat Akurasi Yang Berbeda Misalnya Akurasi Diukur Lewat Jumlah Responden Kira-kira Sama Jumlah Responden 100 Sama 10 10.000 Ikan Kepercayaan Kita Kan Beda Kalau 10.000 Wah Udah lah Tapi kalau 100 Ya Ini Dalam Meta Analisis Perbedaan Jumlah Sengkuali Diperhitungkan Jadi Dia Nggak Dipukur Rata Katakanlah Gampangnya Rata-rata Terbubur Nah Sekarang Sejarah Meta Analisis Saya Langsung Kesini Jadi Istilah Meta Analisis Itu Pertama Kali Dibuat Tahun 76 Mungkin Orang tuanya Masih Muda Ya Masih Masih SD Ya Mungkin Kalau Regulasi Sekarang Masih Muda Ini Udah Buat Meta Analisis Nah Justru Meta Analisis Muncul Di Sosial Saya Khususnya Di bidang Educational Psychology Psikologi Perbeding Jadi Ini Namanya Glass Jadi Founding father Of meta-analisis Biasanya Disematkan Pada si Glass Karena dia Yang membuat Terminologi Meta-analisis Jadi Apa itu Meta-analisis Kalau kita baca Textbooknya Analisis Open Analisis Jadi Meta-analisis Adalah Analysis Of The Analysis Analysis Dari Jadi kalau riset Kan kita lakukan Analisis Nah itu Analisis Jadi Hasil-hasil Analisis Oh Oh Ya Analisis Nah Meskipun demikian Tetap ada yang mengkritik Dua tahun kemudian Muncul artikel yang mengkritik Meta-analisis Bahkan disebutkan ini An exercise in Mega-sealiness Kemondohan yang akbar Itu Alzin Lakannya bukan bisa Pakai Akbar Ini mega Jadi Meta-analisis Ini ngapain sih Gabung-gabungin Bata yang Memang Berbeda Kondisi penelitian Berbeda Lokasi Berbeda Waktunya Beda Ngapain Gabung-gabungin Gitu Exercise Ini mega Tapi Pada Jalan Perjalan waktu Memang Ada sejumlah Refining Ada sejumlah Ada faktor koreksi Dan juga Meta-analisis Sejauhnya satu-satunya Metode Yang secara kualitasnya bisa mengintegrasikan data dari penelitian yang berbeda Belum ditemukan metode lain Karena penelitian itu kan pasti beda Penelitian di sana, di sini pasti beda Gak mungkin ada yang sama Bahkan antara drama Gak mungkin ada yang berbeda Ada yang minta di belakangkan Jadi CIP ya Kalau digabungin Pasti beda Tapi Sejauh ini Adalah satu-satunya cara yang memungkinkan Jadi Sekarang gimana kita Mengurangi Faktor-faktor Di luar dari Pengamatan kita Ini kalau di kedokteran Di social science Jadi nanti langsung kita lihat aja Contohnya ya Nah Sekarang kenapa belajar meta-analisis? Biar karya tahu dulu ya Kalau pengen riset gratis Bisa Q1 Meta-analisis Jadi Cuma untuk membuatnya Perlu perjuangan Kita biasanya perlu 6 bulan Untuk buat satu paper meta-analisis Dimana 4 bulan untuk buat database Itu paling lama Buat database itu Kalian kan kita baca dulu Mencari artikel Bacain dulu Kemudian buat database Nah itu 4 bulan sendiri Dengan speed on Kalau dosen buat sendiri Gak dimantungan sepatnya Insya Allah sekitar 2 tahun Nah itu Tapi buat Buat Di cicin, dicicin Gak dibantungan sepatnya Dia lompok 1,5 tahun Jadi Karena itu tadi ya Ada pulisan Macem-macem Makanya sering kita Kalau saya menjadikan bimbingan Sebagai kolaborator Jadi bagaimana Kita bersama-sama Untuk maju Nah Jadi 4 bulan untuk Buat database Kemudian setiap 2 minggu Untuk analisis Kalau analisisnya Pakai software Cepat Kalau dulu Laki saya muda Masih manual Kalau pakai software Klik-klik-klik Selesai Bahkan bisa sehari-dua hari Beres Sekarang 2 minggu Kemudian 1 bulan Seberang untuk Nulis di bulan Jadi Dari punya ide Sampai submit Sekitar 6 bulan Nah Kayak jadi itu Without any cost Kemudian Bagus untuk sifit Kalau disini ada yang pengen Jadi Ilmu Jadi bosen Atau jadi Penaliti Bagus Untuk meta analisis Kenapa? Karena meta analisis itu Apa? Sintas Iya Sangat Mudah Sangat menarik Sintas Jadi Sintasi Iya Masa sih Gak ada yang disintasi Dari Misalnya beberapa Hal Itu meta analisis Kenapa? Orang daripada Melihat masing-masing Paper penelitian Lebih baik Lihat hasil Sintesisnya aja Kan Belumlah aja Cari yang gampangnya aja Kita baca Radio Atau sistem Mati Hasil Meta analisis Ya Gak usah baca Masing-masing Paper Terlalu Apa Terlalu Makan-masing Saya sendiri Kalau cari Ini literatur Saya aja yang Radio Pengertan analisis Nah Kita langsung dapat insight Dengan hanya membaca Satu paper itu Ketimbang harus Baca-baca Beberapa paper Yang Belum betul ngerti Oke Jadi kira-kira gitu Jadi kalau mau Tinggi high indexnya Bisa berapa Pengertan analisis Sekarang itu Ini apa Cukup revolusionnya Jadi high index itu Karya apa ya Karya IPK Kalau ada-ada Kan punya IPK Indeks prestasi Komunatnya Kalau peneliti Dosen Akademisi Di seberunia Indeksnya sama IPK nya namanya High index High index Dari Wilma Jerman Nah ini Makin tinggi Makin bagus Kalau BGB Ya adalah Datanya Jadi kalau Social science Yang saya lihat Kalau high index Sudah sampai 10 Sudah Luar biasa Bagus Di Indonesia Karena Saya lihat Emang sintasinya Tidak sertinggi Teman-teman Beda Natural science Tapi kedokteran itu Paling banyak Cancer Diabetes Luar biasa Nah sekarang Dimana Sifat caranya Kerjain Kan Sudah lupa Ceritanya Sudah tutup Sekarang Dimana Cara kerjain Cara kerjain Prinsipnya Begini Prinsipnya Nah kalau pengen Kerjain Meta-analisis Ini ada 5 tanapan Pertama Formulasi Equation formulation Artinya Menentukan tujuan Mau menakukan Meta-analisis Apa Saya contohin Aja Ada satu Artikel Saya ambil Dua Bidang sosial Yang pertama Ini Yang kedua Artikel saya Sudah submit Waktu saya S2 Tapi masih Belum Masih Belum Publish Masih Pw Jadi akan saya Sampaikan dua Contoh Sampai saya Menjelaskan Tahapannya Nanti Nanti akan Disimulasikan Ini Q3JR Namanya Saya Masih Pemula Untuk bidang Pendidikan Agama Islam Masih Pemula Kalau teman-teman kan Udah Expert semua Ustaz-ustaz Kalau saya Ustaz kanan Ustaz kiri Kemudian dari kiri ke kanan Kanan Nah Yang pertama adalah Ini Tahapannya tadi Menentukan Equation Formulation Stage Menentukan Tujuan Gampang ini Misalnya Kita Analogikan X Ada X Y Tahu X Y X X adalah Fator Yang Perubah Independent Y adalah Perubah Independent Dimana Y Sama dengan Fungsi Dari X Oke Biar Di sini Jadi ya Ada X Ada Y Intinya Di meta-analisis Tentukan apa X-nya apa Y-nya Tengah-tengah Meta-analisis Kenapa X Misalnya Contoh Saya Tentang Misalnya S3 Tentang Religius Religiusitas Jadi Religiusitas Itu Bisa Dipukur Ada Penelitian Membangun Skala Religiusitas Makin Mokkal Solatnya Ada Sekitar 30 Ada 5 Dimensi Dari 5 Dimensi Itu Ada Anak-anak Ada Sekitar 30 Apa Namanya Items Saya Juga Dari Belagi Sosial Ini Tentang 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 Logikanya Nah Jadi Religiusitas Seseorang Bisa Diukur Oke Sekarang Misalnya Saya pengen Melihat hubungan Antara Religiusitas Seseorang Dengan Misalnya Kemampuan Orang tersebut Mengatasi Stress Atau Daya Tahan Stress Atau Toping Stress Bisa Bisa Diukur Juga Para Psikologi Ini Instrumen Untuk Mengumpul Tingkat Stress Jadi Artinya X Nya Adalah Religiusitas Tingkat Religiusitas Seseorang Y Nya Adalah Kemampuan Bertahan Atau Apa Adaptasi Terhadap Stress Kemampuan Mengatasi Stress Yaudah X Nya Jelas X Nya Carilah Paper Paper Yang Melihat Hubungan Antara X Tentang Jadi Kita Kumpulkan Semua Paper Yang Mengamati Hubungan Religiusitas Dengan Tingkat Stress Kumpulin Aja Oke Nah Nanti Itu Di pertama Nah Jadi Yang pertama Itu Apa X Nya Kemudian Yang kedua Ngumpulin Kiterapun Tadi Cari Misalnya Database Skopus Kumpulin Sekolar Ada yang pernah pake Publish or Paris POP Publish or Paris Tapi Publish or Paris Nanti sumber datanya Ya Kumpulin Sekolar Bisa dari Skopus Juga bisa dari Beberapa Dari selain Bisa juga Dari Buku Oke Sudah kita dapet Nih Misalnya Kita dapet Katakanlah 300 Ambit Dari hasil pencarinya Dapet 300 Belum tentu 300 itu Semuanya Relapan Maka Saatnya lah Kita bacain Judulnya Abstraknya Dua itulah Ada gak sih Apakah betul Dia itu Mengamati Secara langsung Hubungan Antara X dan Yang kita Ingin Apakah Langsung Mengamati Hubungan Antara Religiusitas Dan Tingkat Stress Nah Katakanlah Dari 300 Kita dapet 100 Oh Yang benar-benar Benar-benar Sesuai 100 Baru Yang 100 Kita masuk Ke Database Masuk ke Database Masuk ke Database Sudah masuk Ke Database Lalu Diolah Kalau Sudah masuk Ke Database Dan Kita Yakin Database Sudah Oke Ngolah datanya Karena Bajuan software Cepat Bisa Satu Dua Hari Gampangnya Dua Minggu Tapi Bisa Satu Dua Hari Analisis Ambil Dua Tampil Dua 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 Setelah Itu Selesai Yaudah Interpretasi Kita Berbis Gampang Nanti Boleh Coba Jadi Jumperi Kalau Juin Paper Jadi Saya Bidang 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 Gak Harus Lewat Pembimingan Bersama Tapi Cukup Misalnya Nulis bareng Jadi Feel free lah Kalau Kalau mau Kolaborasi At any Means At any Forms Nah Kira 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 Tahap Simpel Enggak Nah Sekarang Kita Lihat Salah Buat Ya Saya Akan Menyampaikan Apa Maaf Sebelum Buat Simulasi Saya Akan Menyampaikan Satu Contoh Ini Ada Ini Orang Saya Lihat Orang Andalas Meta Analisis Of Corporate Governance In Asia Jadi Meta Analisis Dari Pengelolaan Perusahaan Di Asia Ini Menarik Ini Terbitnya Di Business Perspectives Ini Q3 Saya Heran Di Di Ini Paper Ini Menggabungkan 77 Artikel Tapi Cuma Q3 Saya Penasaran Kenapa Ini Harusnya Q1 Setelah Saya Baca Artikel Oh Baru Saya Oh Kenapa Ini Profan Artikel Jadi Kenapa Dia Bisa Sampai Q1 Kenapa Ada Tapi Kita Bukan Bicara Lemahannya Kita Bicara Gimana Eta Analisis Ini Bekerja Di Bapak Jadi Disini Jadi Studi Ini Dia Memumpulkan Literatur Sebenarnya Literatur Bagaimana Pengelolaan Perusahaan Corporate Governance Di Asia Ada dari Indonesia Dari Malaysia Dari Irmana Macam-macam Negara Singkat cerita Dia mendapatkan 77 Artikel Nah Kemudian Yang Diambil Hanya Data Berupa Korelasi Reson Jadi Angkanya Yang diambil Adalah Korelasi Oke Memang Untuk Bidang Ilum Sosek Yang paling Sering Digunakan Adalah Kalau Enggak Koeffisien Korelasi Juga Misalnya Nanti Ada Konversinya Misalnya Data Data F Ada C Square Ya Ada Lagi Ada Macam-macam Itu dikonversi Nanti Ke Korelasi Termasuk Juga Koeffisien Yang ada Di Structural Equation Podulin Ini kira-kira Jadi Saya kurang tahu Bagaimana Tim ini Mengerjakannya Tapi Kalau cuma Diambil Perasan Korelasi Berarti Dia Menegasikan Beberapa Paper Lain Yang Hasil Analisi Datanya Bukan Korelasi Tidak Harusnya Dia bisa Mengkonversi Data-data Dengan Uji status Yang berbeda Ke Korelasi Ada Remusnya Nanti Di slide Tendam Pagi Biar Yakin Nah Jadi Ini Kalau Z Ini bisa Konversi Jadi Korelasi Kalau P Jadi Kalau F Ini apa C2 K2 K2 Bisa Diubah Jadi Kalau Dia Cuma Ngambil Yang Kerata Kan Dia Udah Menghilangkan Setiap Banyak Paper Padahal Dia Bisa Mengubah Ini Itu Salah Satu Kalo Mana Paper Tapi Anyway 77 Ini Sudah Termasuk Banyak 72 Artikel Kemudian Dijelaskan Ini Artikel Artikel Ini Bagian Dari Yang Perlu Ditampilkan Di Artikel Ketangan Sisi List Artikel Yang Dijadikan Sebagai Dan Habis Ini Ada 77 Ada Dari Malaysia Indonesia Thailand Ya Kita Masuk Ada North Korea Ya Cina Vietnam Macem-macem Ya Ada 70 77 Oke Oke Nah Setelah Itu Kemudian Dia Menggunakan Intinya Setiap Paper Ada Nilai Korelasinya Nah Sekarang Nilai Korelasi Itu Di Integrasikan Digabungin Intinya Begitu Nilai Korelasi Itu Digabungkan Kita Lihat Caranya Di Sobret Nah Ini Adalah Variable Variable Yang Dianalisis Jadi Saya Pindah Kesini Boleh Dalam Artikel Meta Analisis Pada Praketnya Atau Pada Umumnya Ada Dua Star Pertama Adalah Yang Melihat Hubungan Banyak X Mengaruhnya Ke Satu Y Jadi Dia Mengamati Pengaruh Dari Banyak Faktor Terhadap Banyak Independent Variable Pengaruhnya Ke Satu Independent Variable Atau Independent Variable Satu Pengaruh Ke Banyak Independent Variable Jadi Kalau di Pemper Mungkin Kalau di Jumlah-jumlah Apalagi Jumlah 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 Susah Kita Nyari Satu X Satu Y Seri Kali Banyak X Satu Y Atau Satu X Banyak Y Misalnya Apa Sih faktor-faktor Yang Mengentukan Pengaruh Dari Masing-masing Faktor Yang Mengentukan Religiositas Misalnya Misalnya Pendidikan Orang Dua Pendapatan Kementerian Apa Statut Apa Namanya Sekolah Dimana Pesantren Atau Enggak Atau Di Sekolah Maka Itu kan Ngaruh Semua Umur Ke Gender Ininya Religiositas Atau Sebaliknya Pengaruh Religiositas Kepada Apa Kemampuan Menghadapi Stress Kemudian Ketan Lahan Hidup Daptopnya Pasangan Yang Baik Dan Soleh Pengen Pengen Punya Istri Atau Suami Yang Baik Enggak Berarti Kita Baik Lalu Jangan Sampai Bumpinya Ketiga Tentara Kita Nggak Mentransformasi Diri Kita Ini Ada Pesek Pesek Pertu Ya Kalau Saya Dulu Nikal Umur 22 Istri 21 22 Udah Lulus Belum Eh Kalau Istri Belum Lulus Kalau Saya Udah Lulus Udah Ternambat Jadi Dulu Ketika Lulus S1 Umur 19 19 Dulu 19 Dulu 19 Dulu Saya berpikir Kalau nikahnya cepat Insya Allah Nggak akan banyak Mikir macem-macem Udah Udah Yang lulus-lulus Saja Biar bisa Mikir Produktivitas Kebaikan Jadi Kalau Dan juga Nggak ada Lulus Yang bunjangan Kaya Mungkin Gaji Besar Tapi Habis Juga Lumput Maen Kemudian Kalau Kalau ada Istri kan Mau main Seenaka Pasti dimarahin Akhirnya Luarnya Bisa Nunggu 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 Variable Independent Misalnya Kepemilikan Keluarga Gimana sih Pengaruhnya Kepemilikan Keluarga Ternyata Provohan Perusahaan Gimana sih Misalnya Pertemuan Direksi Keberadaan Keluarga Dalam Direksi Termasuk Ini ada Lucu Nanti kita lihat Government Ownership Jadi Kepemilikan Pemerintah Atau Kepemilikan Gimana sih BBM Efeknya Keberadaan Wanita Dalam Direksi Ini Penarif Saya Baca ini Penarif Kelebihannya Kalau kita Penelit pilihan Sendiri Kalau Nyapai Seratus Perusahaan Sudah Hebat Ini Seratus Perusahaan Apa Yang kita Survei Yang disurvei Adalah Perusahaan Itu Kalau Perusahaan Mau Disurvei Bisa Dapat Seratus Luar Giasa Nah Ini Coba 5500 Perusahaan Karena Dia Gak Kerjain Sendiri Ya Baca Spekternya Orang Diberasi N Misalnya Spekternya 100 Spekternya 200 Spekternya 77 Digabungin Sampai 500 Jadi Kelebihannya Disini Statistical Powernya Kuat Karena N Banyak Bahkan Ada Untuk Variable Variable Terlalu Sampai Belasan Ribu Luar Biasa Ini 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 Indikasinya Apa sih Pengukurannya Gimana Pemilial Ownership Gimana Kemudian Ternyata Persentase Saham Yang Diberi oleh Pemerintah Nah Sekarang Kita Lihat Hasilnya Dulu Biar Kebayang Apa sih Tenta Analisis Hasil Jadi Paper Es Disini Namanya Efek Size Jadi Efek Size Itu Nilai Korelasi Nilai Kan Setiap Paper Punya Korelasi Pemerintah Paper Ada Korelasinya Untuk X Dari Y Tentu Paper 2 Paper 3 Ada 77 Kemudian R Itu Kemudian Disintesis Kalau Gampangnya Dirata-ratain Cuma Rata-ratanya Ada Cara Membuat Rata-ratanya Ada Merodinya Prinsipnya Ngorong Pakai Wading Makanya Nanti Prosedur Wadingnya Ada Misalnya Apakan Mau Wadingnya Basisnya Fixed Effect Atau Red Effect Kalau Fixed Effect Biasanya Yang Jadi Wadingnya Adalah Satu Per Varian Ini Prosedur Dika Red Dibuangkan Situ Dibuang Nah Jadi Ini Adalah Es Ini Adalah Effect Size Jadi Kalau Bincara Effect Size Pernah Istilah Effect Size Dalam Kata Analisis Itu Adalah Hasil Sintesis Hasil Gampungan Dari Budi Budi Paper Kalau Istilah Efek Size Atau Ukuran Ukuran Dari Suatu Efek Maka Artinya Sudah Sintesis Ini Dari R Kata Dia Coba Kita Lihat Sekarang Kalau Angkanya Positif Artinya Hubungan Antara Variable Tersebut Dengan Performa Perusahaan Hubungannya Positif Kalau Dia Negatif Berarti Dia Hubungan Negatif Bisa Gini Family Ownership Dan Dia Sangat Nyata Negatif Artinya Apa? Jadi Ada Hubungan Negatif Antara Kepemilikan Keluarga Dengan Performa Perusahaan Makanya Perusahaan Keluarga Gitu-gitu Aja Dan Ini Hujud Ini Secara Empiris Government Ownership Beda Kalau Pure Private Dia Kan Bagaimana Memaksimulkan Rasio Per Input Atau Memaksimulkan Profit Memirimkan Input Apal� graph Nomor 13 Buman Onboard Gak 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 Jadi Gak Pasalah Kita Dalam Direksi Ini Gaman Terceir Inus Investment Dimana Bukannya Di Indonesia Nah Ini Ini Nanti Gisa Jadi G rép Hasil Gn I Maksudnya ini analisis-sintesis Nah, apa kelembaraan paper ini? Ini kenapa dia gak bisa kiri satu Jadi kalau dalam meta-analisis itu Dalam meta-analisis itu ada 3 hal atau 3 analisis yang bisa kita lakukan Analisis utamanya ya Nah, ini akan kita simulasikan di kali ini Jadi, meta-analisis belum apa? Hasilnya, ada pikirnya Yang pertama adalah globalnya, hasil analisisnya Global meta-analisisnya Global itu artinya hubungan antara X dan Y tapi digabungkan dari semua paper Kayaknya ini, ini baru bicara global Baru bicara global Yang misalnya, oh ternyata Government ownership itu Berhubungan negatif Memiliki korelasi yang negatif dengan Performa perusahaan Ini dimanahan ternyata ya? Jadi bukan hanya di Indonesia, dimana-mana Karena tadi logikanya beda Kalau di private, ya kan Memaksimumkan profit Kalau di pemerintahan Memaksimumkan serapan anggaran Sudah beda logikanya Logikanya gak nyanggul itu menurut saya Tapi sih bukan arti bisnis ekologi Ini mah pandangan umum Nah makanya Ya kampus negeri sama swasta juga sama Model pengolahan ya Dalam negeri Yang terpengaruh oleh Nah ini analisisnya baru belum balik Kayak begini Yang lebih jauh lagi Ada namanya subgroup Subgroup analysis Maksudnya apa? Subgroup Kita bisa membuat Subgroup analisis dari Namanya moderator variable Misalnya gambarnya gini Ini kan Asia Asia itu kan macu-macu Misalnya kalau dari region Ada Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh Ada Asia Tenggara Kita, Malaysia, Taiwan Ada Asia Timur Ya kan Cina, Jepang, Korea Ada Taiwan Ada Asia Barat Ada Timur Tenggara Nah apakah properti ini Sama atau beda Antara perusahaan-perusahaan Inovasinya beda Misalnya open on board Kalau di Indonesia jangan-jangan Jadi nilai Nilai tidak nyata gini Bisa jadi Kalau setelah saya Sekian 80 artikel meta analisis ya Lihat data gini Ini benar-benar gak nyata Bisa jadi Komen di dalamnya saling meniadakan Misalnya Kalau di Indonesia Women on board Negatif hubungannya Tapi misalnya di Jepang Women on board Positif Nah ketika dia disini Hasilnya saling meniadakan Kayaknya gak ada hubungan Jadi nih Women on board bisa kita Bagi lagi Misalnya women on board Regionnya apa Ya misalnya Bisa berdasarkan Bisa berdasarkan Kata-kata besar kecilnya perusahaan Jadi setiap Bisa kita lihat Di sini variable Bisa kita lihat dari berbagai perspektif Dari region Bisa kesintai perusahaan Atau anak perusahaan Berdiri Macem-macem Tergantung Data biasanya Satu lagi adalah Satu lagi adalah Namanya Metaregressing 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 intinya apa? Dia mirip dengan Regresi biasa ya Ini X X Kalau diregressing Biasanya ini Y Kalau di meta-analisi Ini effect size Jadi hasil sintesisnya tadi Misalnya X nya adalah Ini kan Government ownership Itu kan bukan Bukan bias organ Tapi kan Tadi kan Percentage of Saham Berapa persen Nah misalnya Kita melihat Misalnya nanti datanya gini Misalnya gini ya Nah ternyata setelah ditarik hubungan Ini bisa linear Bisa nominal Ini tergantung Jadi metaregressing Mirip dengan Regresi biasa Cuma bedanya Disini bukan Y Tapi effect size Effect size itu Sintesis dari Y tadi Y1 Y2 Yang digabungin semua Sampai sini kebayang Meta-analisis Oke intinya betul Sekarang kita Simulasi Simulasi Oke simulasi Disini ada yang pernah coba-coba Ini Apa Atau software Meta-analisi Atau pernah main-main Belum ya Ini ada yang open source Namanya open.me Ini open source Kalau mau cari di google Boleh Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati kita cukup klik ini ini komputer saya omong canggih banget harganya murah banget open me brown yang membangkan dari scientist dari brown university ini coklat ini 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 paling cocok untuk bidang ekologi tapi untuk bidang social science dalam konteks care korelasi itu ada opsi ini yang akan kita simulasikan ini nanti akan kita simulasikan bersama satu lagi ada yang sophisticated namanya comprehensive meta meta analisis ini nama softwarenya boleh beli yang asli boleh kalau gak ada beli di tokopedia ada apa kurangnya 100ribuan berapa ini ini saya beli dari tokopedia juga ya kalau kita kaya ngapain sih ini 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 comprehensive saya lihat ini apa namanya comprehensive ini ini softwarenya saya pake ini untuk S2 S3 saya pake jadi bedanya apa? fiturnya lengkap aja dan tidak ada syarat terdua berlaku yaudah tapi untuk kooperasi ini di awal-awal perlu belajar dulu karena kalau software itu kompleks kita untuk belajarnya agak muter-muter hidup karena ini punya fitur macem-macem beda dengan ini 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 kan begini aja simple kayak Excel biasa pilihannya dikit pilihannya dikit kalau ini kalau berapa analisis ini pilihannya banyak banget ini mau analisis apa itu banyak sekali yang harus kita bacanya sebelum ini memang paling sophisticated tapi sekali lagi untuk belajar awal perlu waktunya kalau sudah masuk kalau sudah masuk baru kelihatan banyak nah sekarang kita akan pakai ini apa studi kasusnya ini studi kasusnya yang akan saya beli sekarang saya pernah waktu sebelum Covid diminta untuk mengajar di Magister Management Manajemen tapi bukan yang sekolah bisnis ya Magister Management oh yang ilmu manajemen ilmu manajemen Magister Manajemen bukan bisnis ilmu manajemen waktu itu diminta ibu untuk bagian dari bagian dari SDM SDM nah kebetulan yang ikut disitu mahasiswa S2 yang dari kelas khusus artinya umumnya para HRB perusahaan nah waktu itu kami ini data dari mereka-mereka bagaimana hubungan antara jadi disini X nya jadi kan tadi satu X satu Y apa? X nya apa? X nya adalah gampangnya reward reward padahal reward itu istilahnya beda-beda dari yang dibilang compensation ada di masing-masing practice recognition compensation itu beda-beda hubungan antara viewer dengan ini apa ya? kinerja 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 jadi pertanyaannya kalau dikasih reward itu bener-bener cukup performa gak sih? jangan-jangan nah ini menarik kita bisa pahami kapan reward itu bagus kapan gak? kapan gak efek jadi ceritanya jadi kalau di mata kuliah itu punya waktu yang sangat cukup untuk buat dan bagai sendiri dan bagai sendiri waktu itu dibagi biasanya saya kalau modelnya di kelas itu kuliah itu dibagi tim kalau gak salah timnya 3 satu timnya isinya maksimum 4 orang 3-4 orang topiknya silahkan kan udah dapet nih caranya saya ambil salah satu dari tim ini yang mereka ingin melihat hubungan antara viewer dengan performance ceritanya ini compensation program y nya sama ini x nya ada beberapa kenapa di sebutin semua supaya menjelaskan tahapannya ya ini variabelnya ini hubungannya bagaimana ini competition program t sekali lagi delay nya bisa beda-beda uji statusnya bisa beda-beda bisa pakai t bisa pakai z bisa pakai square bisa langsung korelasi atau yang lain atau tadi ya coefficient is same nah ini negatif ini positif ini dari 10 paper ini yang warna biru ini yang diambil ya nah singkat cerita dipindahkanlah ke sini tapi dikonversi dulu jadi ya jadi ada yang T ada yang apa uji apapun kita konversi dengan rupus ini kalau T nah ini T kuadrat T kuadrat tambah derajat bebas yang di job freedom DF nya gimana hidupnya ini oke oke nah singkat cerita jadilah database yang dari 10 paper dari 10 paper nah karena saya ingin menunjukkan juga bagaimana subgroup analisis maka saya buat kategorisasi dari perusahaannya supaya bisa melihat bedanya ada yang perusahaan ada small menu enterprise mkm ada juga perbankan ada yang lainnya yang lainnya ini apa selain daripada 2 ini selain daripada 2 ini dibuat ada kenapa kita lebih detail kurang datanya kecuali kalau kita datanya ada 50 atau lebih kita buat kategorisasi yang lebih detail karena ini cuma 10 ya 3 oke lah oke kemudian masing-masing ada nilai R nya ini yang saya maksud setiap penelitian itu punya hasil yang berbeda misalnya disini negatif gak tau nyata atau enggak ya jadi saya gak tahu ada yang kan bedanya yang tadi 0,05 jadi ada yang bilang kok performa ring wall itu bagus untuk performanya bagus nih tapi sebagian lain bilang gak efek sebagian lain bilang justru negatif gak tau negatif gimana ya kalau dikasih ribut aja negatif kok kalau dikasih dikasih oke ceritanya sudah diubah jadi sekarang gimana kita masuk ke open.me kan pilihan ini open.me oke kemudian nanti kalau ada yang tertarik gue aja mungkin saya bisa kirim beberapa database yang buat ini dari open.me ini kita bisa input sendiri kesini boleh input sendiri ya kalau bukan paling enak sih buat di excel kemudian dari excel diimpor hanya saja karena karena tadi kan syarat dan kebetulan berlaku softwarenya grafis dia hanya bisa mengimpor bentuk CSV bukan XLS jadi yang ini ini set S ya betul kita set S dulu ke CSV nah ini sudah saya set S kan ya nah lihat emang sudah saya set S kan ini sudah CSV ini sudah CSV oke ini dua ini nanti akan dihitung apa namanya di software oke jadi yang bisa kita lakukan adalah import CSV ya kan import ya import atau export oke yang bisa kita lakukan adalah dari luar ke dalam import ya oke apakah disini ada pertanyaan ada download box apakah ee file CSV ini dari excel oh iya dari mana lagi kemudian kita pilih nah kalau udah enak kalau datami sudah jadi enak klik-klik jadi kemudian kita pilih dimana ee si ini apa namanya ada pemiru sekarang ya tidak tahu mungkin saya gak nanti sabar nah ini ya jadi ini CSV sudah muncul ya sudah muncul ya nah maaf ini saya harus saya hapus karena ini akan kita dapatkan lewat hasil hasil jadi kalau untuk social science ini relatif sintom selama ada korelasi maka amanah dunia maksudnya ya enak jadi ini data yang kita perlukan adalah jumlah sentok ya tadi jumlah responden atau jumlah perusahaan sama nilai korelasinya kemudian disini kategori dalam arti yang untuk subgroup analysis entah region entah maksudnya lokasi entah itu ini ya kategori perusahaan terserah ini jadi yang ini bisa kita buat simple bisa kita buat banyak misalnya ada 20 20 identifikas identifiers atau moderator variabel kita namakan ini moderator variabel untuk subgroup analysis kita pengen lihat dari sisi apanya nah kalau ini sudah step berikutnya apa ini kan software ini ada CS itu kan dari dari 2 dari 2 tools yang berbeda ya ya kalau 2 orang yang tidak kenal terus kita mereka bertemu yang harus kita lakukan apa mereka gak sangat kenal kalau tak kenal maka tak aruh katanya begitu ya ya kenalin kita harus kenalin kita harus sebuah kita harus kenalin data ini jadi kalau dalam interaksi sesama manusia itu ada kefat level interaksi pertama taruh kalau gak kenal ya kenalan dulu jadi taruh jangan di asosiasikan yang terlalu jauh taruh itu kenalan dari sekelas ya dulunya pas SMA kan pada saling kenal karena satu poli atau jadi satu temen di S2 atau S3 jadi nah tapi itu bukan level paling bagus kalau udah kalau udah kenal maka level berikutnya di atasnya itu namanya apa udah tau gak jadi ini saya mau bicara pakai ini yang lain itu namanya saling memahami totafah saling memahami kalau udah kenal level interaksi berikutnya kita kan saling memahami oh saya kenal nih orang ini dia agak junte tapi saya bisa tau dia emang orangnya kalau ngomong tajam tapi dia itu dia itu baik maksudnya tuh gak ingin maaf itu cuma cara nyampe ini itu kan caranya kita paham oke oke nah ini saya mau menarikkan kawan istri kalau udah kenal udah tak aduh nih kan nikah nah harus saling memahami oh istri saya begini oh suami cek kita nikah bukan dengan sisi baiknya kita nikah dengan paket orang ada plus minus pasti pasti ya kita bukannya dengan tidak dari yang perfect dan sebalik ya pak bantu saya cari istri dong yang kaya siap yang kaya siap yang kaya yang kaya Aisyah sama kak kumuh padahal maksudnya nyarinya tinggi tapi gak kumuh cuman ini bisa dapet jadi akutnya jadi kalau mau cari yang baik kita poles diri kita jadi lebih baik jadi sedikit sebenernya ya ini sedikit nah udah tak tahu udah sangat memahami level berikutnya itu mesik yang dipuncak mesik apa namanya ta'awun ta'awun saling tolong kalau udah paham kita akibat dia gak ngerti ini karena kita udah paham jadi kita bagian ini saya harus ngolongin dia itulah promisi saling tolong menolong ya istrinya lagi isiku apa harus ngajari istrinya dosen ya yaudah disini dimomongin bayinya sedang gantai akreditasi nasional maksudnya ini kalau dosen nah itu bukan akurkan ini tertingginya ada lagi satu lagi namanya saling menanggung beban artinya apa artinya apa artinya wah ini gak bisa langsung kita hitel karena udah akumulasi saya udah kena saya udah paham kita udah saling tolong ngolong kita saling nah kembali ke jalan yang lurus ya jalan yang lurus diplanjikan lagi jadi kata saya ngomong gitu ya kita kenal ini lho softwarenya nah cara kenalinya gimana disini kita klik ini kan ini dari 10 peper dari 10 peper nah kita scroll dari dia kita kenalkan dia eh ini tuh study ID column ini adalah dari studi-studi yang berbeda kita lihat ini perbedaannya tadinya ini kan gelap ya bisa dilihat tapi tadinya gak berwarna artinya belum berfungsi belum bisa nah sekarang memang kita disini klik kanan mark as study ID column jadi jadi studi-studi yang berbeda kolom studi kalau benar warnanya jadi putih kayak kuning dan ini jadi warna udah bisa kita nah ini maksud saya memang ta'an aduh pokoknya klik 3 aja suri bapak pokoknya sama teman siapa ya nah kalau yang kategori seperti ini ini gak usah kita kode kemudian yang perlu kita kode ini N N adalah jumlah jumlah responden jumlah sampel jumlah berusaha apapun jumlah maka K kemudian ini adalah nilai R korelasi kita dia sebagai perubahan kontinus udah udah fully kenalan gak lekat makanya kalau udah jadi database yang jadi ini enak klik 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 jadi nanti capek lagi pas nulis pas nulis nah nah ini kan sudah sekarang kita pengen mengkonversi ini menjadi unit yang bisa dibandingkan satu kamar lain dan juga ada variannya jadi selalu data-data ini akan kita hitung efek size-nya karena efek size itu yang bisa membuat satu paper dengan satu paper lain digagumi jadi kita efek size kemudian calculate efek size ada pertanyaan nih nah disini kenapa muncul ini tergantung tipe data yang kita punya apakah kita punya data-nya rataan dan standar deviasi ini biasanya bidang-bidang tipa ada rataan ada standar deviasi hasilasi lab atau dari standar deviasi di lapangan misalnya di kebun percobaan atau di kandang ini dari sini tipe data kemudian yang tabel kontingensi ini tipe teman-teman bidang kedokteran misalnya gini contohnya ada yang dikasih obat ada yang tidak dikasih obat nanti yang dua-duanya yang dikasih obat bapun tidak ada dua kemungkinan respon responnya jadi sembuh yang satu lagi tidak sembuh itu dua kali proportion ada bidang ilmu yang dia cuma ada angka persentase atau rasio tapi tidak punya data standar deviasi contoh di bidang saya di bidang kami pendidikan agama islam itu cara kita ukur apakah pembelajaran itu sudah bagus berus atau tidak di dalam kelas lewat hasil belajar atau prestasi belajar prestasi belajar prestasi belajar kelas kita cara ukurnya di sini belum pernah ada yang ambil rapot anak ya jadi belum kebayang ya pernah dengar istilah KKM kak? dulu ya ambil rapot sendiri masih dan diantar-antar bunganya ya jadi kriteria ketentasan kelimin misalnya dengan metode mengajar yang biasa yang yang as usual misalnya KKMnya dari sekelas 40 orang cuma 60% tapi kemudian setelah metode pembelajaran ditambah kata tangan dengan multineria karya build room dan sebagainya naik jadi 80% jadi angkanya yang ada itu cuma ada 60% 80% tidak ada standar deviasi nah itu masuk ke ini bidang-bidang pendidikan itu banyak kalau kalau di sosek yang saya lihat memang ini paling berbeda basisnya kilingnya adalah koefisien koefisien disini cuma ada satu opsi kalau proportion mau pilih yang mana efek size-nya algoritmanya mau yang mana apapun yang kita pilih disini gak masalah gak akan dimasalahkan oleh reviewer karena ini pilihan jadi ada orang yang menggunakan algoritma berbeda jadi mau pilih ini ini terserah saking terserahnya bilang terserahnya seterah saking terserahnya seterah nah kalau korelasi itu cuma ada satu ya ini ini juga yang digunakan oleh lukia apa tadi paper ya ini adalah jadi ini bukan korelasi lainnya tapi apa oke 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 jadi kita pilih next enak gak mana data korelasi nah gini aja eee mana data sample size eee enak gak ini tinggal klik-klik aja udah bisa pake mikir ya mikir-mikir fitness udah udah pilih nah udah dihitungnya oke ini step pertama oke ini step pertama nah jadi setelah efek size dihitung ada rupusnya tapi nanti takut ke panjang kan jadi setelah efek size dihitung jadi sama ini r-nya sekian z-nya juga kan minus jadi ini mirip-mirip sebetulnya mirip-mirip oke oke nah setelah ini baru masuk ke analisis 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 standard data analisis susah ini tinggal next-next aja nih efek size-nya apa? z- kan? bener kan? variannya apa? varian z kenapa perlu ada varian? saya akan jelaskan pas di akhir ya mau mana aja yang di analisis? apakah mau semuanya atau bukan tentu bisa kita ya kita pengen semuanya misalnya iya iya bisa bisa disini nah disini ada metode lagi terserah pilih yang mana yang biasanya gak dipertanyakan apakah random effect atau fixed effect ini masalah metode kebobotan nah untuk kebobotan random effect apakah mau pakai algoritma Dersimonia Laid Hedges Hawking Sidit Youngman ini kalau kita lihat tadi yang paper ini dia pakai Hedges Hawking Hedges Hawking ya gitu ya jadi bebas ini kita mau pilih yang mana nah kalau di software ini defaultnya Dersimonia B dan saya baca-baca ini yang paling sering pakai tinggal tulis aja di apa di metode untuk integrasi data menggunakan algoritma dengan algoritma Dersimonia udah selesai tapi kalau untuk ujian tesis nanti harus lihat-lihat lagi baca-baca lagi ya gimana sih lulusnya next finish finish di penentang oke inilah hasilnya hasil 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 meta-analisis itu utamanya dalam bentuk namanya forest plot atau plot penentang nah ini kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari masing-masing paper ada paper yang gila bahwa ini negatif ya artinya apa artinya apa reward itu justru malah menurunkan performa gak tau gimana reward menurunkan otomat negatif hubungannya berkebalikan ada yang bilang tidak nyata nih ini bahwa keyword gak tau ke performa itulah dalam penelitian kalau baik itu siasai atau berbeda variasi ini tuh selalu terjadi hubungan antara X dari positif negatif atau enggak berhubungan condisional makanya ketika sangat wajar para penelitian itu ribut karena yang dia baca beda-beda ada yang dia baca yang positif ada yang negatif pas diketemui dia beneran enggak hubungannya yang positif enggak kok negatif kan betul-betul ya makanya manusia makanya memang dalam paradigma keilmuan barat dalam kisah mati ilmu barat sumber kebenaran dua yang pertama adalah logis yang kedua adalah apa-apa apa-apa dapat diamati empirically proven terbut dapat diruktikan makanya dan juga tidak menerima kebenaran absolut makanya ketika bilang nyata atau enggak benar atau tidak itu harus pakai selang kepercayaan inilah selang kepercayaan bahwa dalam konsensusnya yang dianggap benar adalah yang minimal kita yakin kalau kita percaya 95% gampangnya sempit sekarang ini di produk-produk ilmu barat yang kebenaran 100% selalu ada ini probabilitas historinya banyak kenapa kebenaran tidak ada yang absolut tapi relatif kita harus lihat dulu dulu bagaimana hubungan antara ilmu ilmuwan di barat dengan katakanlah dengan agama dengan gereja kemudian pertentangan Galileo Galilei Copernicus dan dari ke masa-masa Renaissance of Clarum evolusi industri intinya adalah produk-produk ilmu barat sekarang adalah produk secular berbeda ya karena mereka menganggap agama itu mengangkat ilmu dan ini beda kalau di Islam Islam itu justru sebaliknya hubungan antara agama ilmu harmonis sebutnya apa? era abasi banyak kalau diceritain ada satu buku segini nah makanya dalam Islam kebenaran itu ada yang absolut kebenaran yang tidak relatif dari mana sumbernya? dari revelation dari mana sumbernya? makanya kita baca di awal-awal serat Al-Bakoroh darika bertahu laru tidak ada keraguan di dalam tidak ada peluang salah sedikitpun di dalam artinya apa? tidak ada itu itu benar ketika ada suatu buku menyatakan itu pasti bukan luaran manusia di challenge 1500 membuktikan kalau ada satu huruf atau satu kata atau satu kalimat yang salah sejauh ini belum nah kita kembali ke jalannya lurus ya oke ya jadi makanya hasil itu bisa beranekar yang lain bilang positif oh jadi bagus juga itu menentangnya performa performa karyawan tapi yang lain ini bilang sebaliknya ini bilang tidak beda hasil jadi kalau istilahnya jokor ya jadi gimana tuh yang bener yang mana ini lah metanalisa dia mengsintesi semua perbedaan ini hasil-hasil ini jadi intinya kalau di tarik kesimpulan globalnya ini dia selaku percaya tidak menyentuh angka 0 kalau 0 itu artinya gak beda ya bahwa dia artinya reward itu firmly meningkatkan performa karyawan across all studies across all studies iya hasil mekanaksis coba gak klik-kliknya klik-klik sekarang sedikit lagi sebelum kita ke diskusi adalah gimana efeknya beda gak antara tadi sumber analisis perbedaan jenis perusahaan perbedaan jenis perusahaan beda gak si efeknya nah metanalisnya gampang aja sama analisis kalau tadi kan global termasuk di karakternya yang Q3 tadi kan global saja ini ada yang namanya subgroup analisis oke next next paling enak next kategorinya oke disini maksudnya kategori perusahaan ya atau SME lain-lain atau perbandingan next finish ini dengan kelompahan cuma full study ya ini kan simulasi aja ini kalau disini kelihatan bahwa oh kalau di pusaha nasi lempengah reward itu gak ngaru katanya gitu jadi ya ini kan jatuh akan di kerupu MCM nasi reward gak ngaru ceritanya ya kalau di perbanding juga gak ngaru sebetulnya karena kalau mahan jumlah setornya sedikitnya jumlah rempernya sedikit ini cuma 3 ini cuma 2 ini cuma 2 sedangkan ini yang agar ini dia baru positif makanya yang tadi saya apa bercandain ya eh apa bilang bisa jadi ketika ya ini kan asistensi semuanya ketika dia di tengah sini gak nyaman bisa jadi subgroupnya itu beda-beda saling meniagatkan misalnya yang ini disini yang ini disini kalau di subgroupnya sejadinya di tengah-tengah gak nyata jadi paper tadi potensialnya bisa di satu hanya kurang subgroup menalisis satu sama mungkin kalau metaregressi kalau metaregressi sayangnya di database yang saya punya ini belum ada kuantitatifnya jadi belum bisa tapi jadi di software ini ada jadi tinggal analisis ini ada etaregressi nanti tinggal masukin aja X-nya apa ya X-nya sama Y-nya efeksanalisi gitu aja cuma di sini kan gak ada data yang kuantitatifnya ya jadi misalnya ukuran perusahaan atau lamanya perusahaan berdiri misalnya saya gak ada terima kasih itu the whole story meta analisis meta overview diserahkan saya kembali kepada ibu baik terima kasih 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 Minus 1,261 P nya Ini sampai ya Oke Disini minus 1,261 Sementara Yang kita perlukan untuk masuk ke database Nilai R Nah Ini berarti caranya kita convert Masuk ke tabel ini Maksud ke ini T adalah T di kuadratin Ditambah degree of freedom Tapi nilai negatifnya Jangan dimasukin Kita masuk di luarnya aja Karena dengan persamaan ini Tidak mungkin menghasilkan nilai yang negatif Iya kan Jadi persamaan ini Tidak sementara Nilai negatif atau positif itu harus clear Jadi nilai negatif harus kita Jadi nanti disini Nilai negatifnya Ditambahkan di depan Misalnya P kuadrat Sekarang DF nya harus kita cari dulu Ya Kita anggap inilah ya Intinya Intinya disini Ini belum betul bener ya Jadi Kita hitung disini Kita perlu data apa aja R Sama DF ya M dulu ya Kemudian degree of freedom N nya disini Adalah N nya adalah Disini 383 Jumlah Sampol nya ya 383 Disini Cara mencari DF nya Ini N1 Dose N2 Bindus 12 Ini Kalau Dia Ada partisi terhadap jumlah sempol Kalau respondennya Ya ada 383 aja Satu berondongan Ya ada tinggal kurangin 2 aja Tadi yang tadi Jumlah tadi kurang pas Karena saya belum Jadi Jadi degree of freedom nya Ini Berani Nah kemudian ini R itu Kita masukin dulu di depannya Minus nya dulu Minus S Square Akar dari Akar dari apa? Akar dari T T Ya kan T Di kuadrat D Dibagi Ini lagi Kuadrat Ditambah 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 Kalau kuadrat Biasanya langsung Sampai ini ya Ini yang pertama ya Ini Karena tadi nilai DF nya beda ya Saya Saya Koneksi Koneksi Tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi Drastis 149 dari sini Jadi kan Jauh Tidak ada perhubungan Oke ya Jadi Jadi Nanti nilai yang ini dimasukkan ke Papil yang Kelain ini Dapak ada Kesini Kebayang ya Intinya dikonversi dulu Masuk Baru masuk Kesini Yang kedua ya Semua bentuk Statistik Apa kata Statistik Statistik Ada Konversi Iya Ada Sejauh ini Memang Nah ini Kalau yang Gimana Kalau yang Kayak regresi Itu kan biasanya dikorelasinya yang diambil Nah Kalau hasilnya regresi Yang kita ambil adalah Regresi yang faktor tumpah aja Jadi jangan yang berganda Berarti gak bisa ngambil dari yang multiplor poli Kecuali kalau kita Misalnya Kita di subgroupnya Pengen membalikkan Misalnya Disini kan X nya satu aja Ya ini reward Terus kita misalnya pengen reward ke kelas Reward kelas apa Baru bisa kita puas Jadi nanti Pengembangan database Suka-suka kita Misalnya kita Misalnya reward kelas apa Ini kan disini ya Ada macem-macem Reward dengan lingkungan kerja Atau kepemimpinan Nah kita bisa Misalnya Hasilnya Ada yang Langsung Ujinya Regresi Bergagang Ya kan Mau gak mau kita harus Hasil apa Meng-consider Semua X Nah mau gak mau Kita artinya Gabungan Jadi misalnya Yang faktor tunggalnya Reward dulu Kemudian yang gabungannya Reward Plus Misalnya Working environment Atau leadershipnya Itu tapi Masuknya Ke sumber Penalisis Dia akan Punya dua Nilai yang berbeda Misalnya Disubut database Jadi Jadi Saya ambil Contoh aja Oke Jadi disini Nanti ada lagi Disini Apa Misalnya Variable ya Variable ya Misalnya yang Tadi Ada dua Maksudnya Reward saja Kemudian Reward En Misalnya Apa Yang X Ya Misalnya Reward En Enchironment Misalnya Suasana kerja Working environment Kalau kita Buat ini Yang lain juga Sama Reward Atau Kalau Bisa juga Kita Disini Kasih Tambahnya Reward Plus Jadi Artinya Reward Kalau dikombinasikan Dengan yang Baik-baik Kita Memangkan Reward Plus Reward Plus Itu Bisa 2 Bisa 3 Variable Bisa 4 Jadi Ini Suka-suka Kita Ini Kejadian Kita Melihat Database Apa Membuat Meta Database Nah Menariknya Di sisi Sudut Analisis Ini Kalau Yang global Sebiasa-biasa Karena Bisa Saling Meniadakan Tapi Begitu Masuk Sini Kenapa Oh Dia Efektif Disini Tapi Tidak Efektif Disana Ini Menarik Disini Kemudian Satu Lagi Contoh Meta Regresi Contoh Meta Regresi Saya Ambil Dari Perekannya Tapi Bukan Bidang Ini Siapa Ya Oke Yang saya First Autor Dari Ini Kayak Regresi Biasa Ya Beginilah Contoh X Y Ini Efektif Size Nah Hanya Mungkin Gini Saya perlu Saya Jelaskan Juga Meta Analisis Tersebutnya Ada Cukup Banyak Variasi Di dalam Tergantung Tipe Data Yang Kita Punya Kalau Ini Meta Analisis Bukan Yang Konvensional Tapi Pakai Mix Model Tergantung Tipe Data Jadi Jadi Ini Kalau Yang Persis Efek Size Itu Jadi Dititik Disini Dari Paper Paper Yang Berbeda Kalau Kita Refresikan Cuma 4 titik 5 titik Gitu Ya Ini Dari Bisa Dari Puluhan Atau Artusan Atau Ribuan Gantung Saya Kalau Gitu Ya Coba Ini Nanti Ya Di Di Pasar Cepat Makanya Sekarang Gak Dapat Tapi Kalau Lagi Sediri Oke Oke Si Prendi Oke Ini Ini Jadi Sudah Sedisih Ada Selesai makanya lumayan buat kata anda nah saya lupa nah ini gambarnya gini ya simple aja sih ini malah termasuk yang kurang bagus karena asentornya sedikit jadi ini effect size ini moderator variable tapi yang kuantitatif disini adalah resistance starch atau pati resistance kalau manusia itu pengen makan enak tapi gak tambah nyumukkan pengen makan enak tapi gak diabel maka yang berkembang itu sekarang dimana membuat makanan yang tinggi pati resistennya jadi jadi saya banyak belajar dari ini kalau membimbing S2 makan yang pakai meta analisis nah ini jadi untuk kalau makanan yang peluang diabetes kalau untuk umur segini mungkin gak gak kepikiran tapi udah umur saya ke atas kepikiran jangan nah itu ada 3 komponen pangan yang apa memiliki yang berhubungan negatif dengan diabetes pertama yang biasanya orang kenal adalah serat selat pangan dietary fiber itu yang orang lain pahami nah lewat meta analisis ini kita mengidentifikasi ada 2 komponen lain yang lebih berpengaruh yang kedua adalah resistance starching jadi pati resisten yang nomor pertama ini yang gak banyak bisa dari orang makanya fiber ini cukup banyak situasinya adalah polifenol kandungan polifenol di makanan jadi adanya komponen bioaktif polifenol itu tanik tau teh ya teh itu yang sempet-sempet itu bagus untuk rendah potensi diabetes tapi bukan teh yang manis itu balik pagi jadi makanya saya gak tau ya secara epidemiologi jangan-jangan daerah wilayah Jawa Tengah Jawa Timur itu prevalensi diabetes tinggi karena kalau minum teh itu kalau teh gak manis itu gak gormati tapi kalau di Sunda defaultnya teh pasti kawan jangan-jangan di Sunda ya nah itu prevalensi diabetes tinggi ini ini contohnya kurang bagus karena datanya spread ya lebih baik tapi begitilah contohnya ini effect size ini moderator variable nah kenapa ada titiknya besar titik kecil itu jumlah semponya jadi tadi kan terbomboti raisingnya terbomboti cuma ada algoritma yang berbeda jadi ketika buat global integrasi atau effect size global subgroup analisis meta-regressi ini yang namanya pembobotan itu selalu berpemain ini yang sample size yang besar ini yang kecil gampang ini semoga menjawab ya jadi jadi berkompidusi dalam mencari fakta-fakta penyebabnya jarang sebetulnya ibarat apa jadi jarang-jarang sama iya 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 baik iya kalau sudah asal mungkin saya buka tapi mungkin sedikit saja ya kalau masih ada mau tanya pasti ada mungkin saya kasih dari FI dulu ya tadi SR sudah silahkan terakhir saya 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 ingin mengayakan kepada beberapa penerbaga kira-kira untuk literatur ini dan ketahanan sesini kira-kira apakah jauh optang penerbangan literaturnya harus digunakan atau hanya berdasarkan dari hasil kita melakukan di metode tadi yang dari di SLR itu tadi dari in which institusinya itu berdasarkan apa, apakah kita di keempatan seperti itu atau memang sebenarnya ada kakulokan yang digunakan untuk batas menikmum, tidak apa yang digunakan seperti itu. Terus sama satu lagi kalau boleh kira-kira cara menunjukkan jurnal yang kira-kira yang kira-kira yang kira-kira bisa sampai gratis itu, gimana itu? Setahu saja biaya-kira peribuan dolar itu agak memungkas kampang seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, betul ya, tadi sudah sempat baca berlagi ya, ada inclusion criteria, exclusive criteria, memang sebenarnya disitu intinya. Jadi bagaimana kita nih dapat katakan tadi 300 paper ya, kemudian kita seleksi apa inclusion criteria, exclusion-nya. Jadi gimana cara kita meng-include suatu artikel atau sebaliknya di sisi yang lain, Oke, kenapa di eksperti? Nah, disitu memang ketika bicara inclusion criteria itu bergantung pada ekspertis. Misalnya ketika saya mengamati, kami mengamati hubungan tanin. Ya, tanin. Tadi teg lah ya maksudnya. Tanin, gak pernah tanin dengan diabetes. Oke. Tapi sebenarnya bidang saya juga disitu. Tanin dengan emisi gas metana dari penang. Nah, kalau di taninnya itu ada komponen lain yang bisa mendeaktifasi, jadi eksklusif criteria. Misalnya di perlakuannya tanin plus senyawa tertentu yang bisa mengikat tanin. Misalnya poliapirin gliko atau polipiroidum ini terlalu teknis, mohon maaf. Kalau itu ada, saya gak masingin paper itu. Kenapa? Karena taninnya tadi gak aktif. Jadi afinitas tanin dengan komponen sinkretis tadi itu lebih besar ketimbang tanin dengan kolik. Atau tanin dengan makron kolik. Ini udah bidang untuk science, big science. Tapi ininya, mana-mana paper yang dimasukkan, mana-mana yang enggak itu mau gak mau pengaruh dari ekspertis. Maka disitu nanti konsultasi peko bibi di sisi. Karena kan kita nih baru nih. Prof, kalau gini, Pak, Bu, Prof. Ini maksudnya atau gak ya, saya bingung. Itu mau gak mau karena berkaitan dengan ekspertis seseorang. Di samping ini, ada juga yang, dan itu beda-beda. Ada yang masukin ke database-nya hanya Q1, Q2, atau hanya tritex fokus. Atau sebaliknya hanya nasional. Itu masih sesuai dengan Q2. Jadi memang gak ada room laptop yang spesial ya. Memang ada rakatanan krisma. Tapi itu masih general banget. Nah, kemudian, kalau ini gak masuk ke fix and break ya. Seri kali, ketika kita melakukan meta-analisis terjebak pada satu atau dua apa-apa. Dua di antara situasi. Pertama, paper-nya kebanyakan. Kalau paper-nya kebanyakan, pusing. Misalnya di atas 100. Yang kedua, paper-nya lalu sedikit, di bawah 10 misalnya. Itu pusing juga. Gak cukup. Nah, ini tips-nya. Biasanya kalau paper yang lalu sedikit, saya perbesar coverage. Misalnya. Tadinya pengen ngamati padi doang. Padi saja. Kalau padi cuma datanya terkait dengan riset yang kita lakukan ya. XG-nya tadi. Cuma dapat 7 misalnya. Nanti kita perlu wash coverage-nya. Oke. XG yang sama, tapi bukan hanya padi. Misalnya serealia. Disitu ada sorbu, ada barbe, ada gandum. Nanti masing-masing disitu menjadi subgroup analisis. Tapi globalnya kan sudah banyak. Misalnya paper-nya ada dua lima. Nanti padi, gandum, sorbu. Jadi subgroupnya. Itu kalau situasinya selalu sedikit. Kalau kebanyakan, kebaliknya. Maka kita harus sempit. Misalnya tadinya masih padi nih. Tapi kebanyakan. Nah sekarang apa nih sub dari padi itu? Misalnya oke kita fokusnya pada padi yang standing water. Bukan padi tergenar misalnya. Atau dari wilayah tertentu. Karena terlalu banyak. Jadi kira-kira paling aman itu paper-nya ya. Paling mungkin tadi antara 20-50. Tapi kalau sampai 100. Kalau 100, kita gampang di-accepti di jurnal. Tadi yang ketanya di dua ya. Jangan buka di situ ya. Siapa ya? Berhenti rawat misalnya. Ini bukan hanya saya. Tapi terus sama bimbingan-bimbingan. Ini yang. Q1 gratis kan. Banyak juga sih. Termasuk ini. Termasuk ini. Tapi sekali lagi. Ini tidak perlu punya ya. Sangat technical ya. Oke ini sangat technical. Ini Q1. Tidak bayar special pun. Ya. Kemudian. Ini dari. Ini udah kita gabungkan dengan teknik analisis lain ya. Dengan. Misalnya. Hidmet. Two dimensional cluster analysis. Jadi. Jadi kita analisis itu bisa digabungkan dengan analisis analisis lain. Misalnya dengan multivariate statistik. Oke. Kenapa? Ini. Saya pengen tunjukin dulu jumlah repernya ya. Ini berapa? Akannya. 29. 97 meter ya. 97 meter ya. 97 meter ya. 97 meter. Ini berparelasi dengan ini. Ini Q1 loh. Dan gratis. Ya. Sublate 9 Desember. Sublate 8 Februari. Dua bulan ya. Dua bulan ya. Dua bulan. Kenapa jurnal seneng meta analisis sobat? Ada yang bisa nampak kan? Ya. Nah. Bisa. Bisa. Lagikanya gini. Kenapa jurnal. Dia jurnal. Apalagi ni 97 paper itu. Yang 50 paper aja udah 20. Kita. 20 sampai 30 paper. Sudah cukup menghantarkan sampai 12. Sudah cukup. Di pengalaman kami. Apalagi 90 itu. 90. Makanya analisisnya banyak. Karena kita kebagi tugas. Kayak kamu. 10 paper pertama. 20. jadi seringkali kolaborasi ini nah kenapa ini jurnal senang meta analisis jurnal itu reputasi jurnal ini bicara indirek banget reputasi jurnal itu indeksnya apa misalnya oh jurnal itu bagus menggabungnya jurnal sipasi jadi indeks jurnal itu utamanya impact factor kalau sistemnya Thums tetap clarity analytics atau Thompson atau Sjr nilai Sjr itu yang dari Sjr nah basis dari itu semua itu algoritmanya beda cuma intinya basisnya adalah sitasi nah meta analisis itu mendatangkan banyak sitasi artinya kenapa jurnal senang karena akan mendoprak reputasi dia kalau jurnal G3 dapat meta analisis dia dapat terlaluan kalau G3 dalam meta analisis istilahnya kagak arti jadi cenderung mungkin saya diminta pak director aware berusaha di karena IGP untuk bisa bertahan kekurangan terbesar adalah sitasi nah untuk sitasi ini kita perlu tools yang analisis review biasa analisis biometrik ini diminta sama di mungkin itu ya jadi kejawab ya jadi banyak cuma memang setiap bidang itu harus bisa mengidentifikasi memang kita harus harus sering-sering shopping jurnal shopping lihat oh jurnal ini saya gak tau ada yang buat database per bidang dulu ya per departemen misalnya departemen membuat list jurnal-jurnal yang bagus dan gratis misalnya kayaknya tuh bisa minta ke departemen dong tidak karena saya gak bisa ngomong nih kalau untuk bidang ekonomi apa tapi kalau untuk bidang ketenangan saya bisa langsung kebayang sekarang oh jurnal ini 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 yang bagus tapi gratis atau setidaknya murah itu gitu gitu ya habis 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 baik terimakasih mungkin kita sudah ini 3.30 ya satu lagi boleh yang mau tanya satu pertanyaan satu pertanyaan ya kita harus terimakasih halo selamat sore bahwa terimakasih atas perjelasannya sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ditanggap dengan teman coba mungkin kalau saya coba menganjakan satu lagi akan terkait sama pertanyaannya itu adalah yang pertanyaannya adalah terkait dengan dependent variable biasanya itu dari beberapa jurnal kan di publik itu ada beberapa jurnal itu biasanya ada beda-beda yang berkata atau ukuran salah satu casenya kita ambil di strategi melayan misalnya ada yang menggunakan variable demi ada juga yang pakai sehari-hari itu jumlah strategi nah kira-kira kalau seperti itu bisa dipakai di mana meta-analisis atau memang harus ada satu ukuran yang sama yang pertama yang pertama Dhani yang satu jumlah strategi itu saja itu saja terima kasih banyak perawatan ya baik terima kasih ini menarik ya bagus terus jadi dalam meta-analisis yang saya sadari ketika saya belajar social science masih education itu adalah cara ngukurnya itu beda-beda itu beda-beda kalau beda-beda tipa mengukur namonia memang gitu caranya memang ada beberapa metode tapi unitnya itu jadi kita bisa lebih mudah mengintegrasikan kalau di social science untuk mengukur di bidang kami untuk mengukur religiositas itu ada lebih dari 20 metode masing-masing punya indikator atau item dimensinya beda itemnya beda itu jadi menjadi problematis ini tapi tapi kalau kita merasa ini juga expert judgment ya kalau kita berpikir bahwa ini dua variable ini ini satu sebetulnya eh tadi reward compensation program HFB practice itu sebenarnya satu bilang hal yang sama kompong reward juga itu kita bisa kita bisa gabungkan kita bisa gabungkan jadi nah apakah bisa digabungkan atau tidak memang kita perlu konsultasi dulu ini terdapat variabelnya saya juga kurang bukan expert disini misalnya antara dua hal itu digabungkan omega memang rasanya ke budi kita itu satu nafas atau tidak hal yang sama hal yang sama hal yang saya bayangkan misalnya misalnya karena kalau kita kalau kita pengen kalau kita pengen specific per variable misalnya apa adanya jangan-jangan dimulang papernya gak mencukupi misalnya apa tadi strategi strategi melayan strategi melayan jangan-jangan di paper lain gak ada yang ngomongin strategi melayan jadi strategi melayan itu cocoknya variable apa sih yang sama atau ngomongin hal yang sama di paper lain karena kita akan mengintegrasikan paper-paper kalau kita mengikut variabelnya sama semua maksudnya sama persis yang setiap paper bilang jangan-jangan gak ada yang ngomongin nah ini memang challenge di social science nah misalnya kalau yang saya ini ya misalnya ini ada ekonomi sariah kan? hehehe ada ya karena belum ada S2 oke oke contohnya gini zakat zakat itu umurnya beda-beda minat berzakat keputusan berzakat ya apa namanya macem-macem ketika bicara zakat dalam konteks secara umurnya ya kan nah sekarang gimana kita bisa mengintegrasikan itu semua nah misalnya kita membuat suatu bisa aja kita membuat suatu variable tentakanlah yang bisa menjadi umbrella bagi terminologi yang berbeda dari misalnya ee apa yang saya lakukan ya misalnya yang apa religiusitas ada yang ukur minat berzakat ada yang ukur apa misalnya keinginan sholat atau waktu ada yang ukur apa ee apa keinginan berinfak seolah-olah itu kan beda-beda ya kalau kita masing-masing nanti gak ketemu jumlah papernya terlalu spesifik ya nah saya akhirnya misalnya saya buatlah variable ablila keinginan berbuat baik kita kan berbuat baik ya berjakat bersedekah mau sholat gitu ya itu dalam ketika kita jumlah papernya untuk variable dan food gak cepat terlalu terlalu spesifik masuk ke sini kita bisa buat nah tinggal nanti di methodology kita jelasin nih bahwa variable ini ini difombinasikan menjadi variable umbrella variable volume ini dikarenakan limited number of filters ini ini dari pengalaman kami sering kali itu di sosial saya saya kan uniquenessnya ya untuk ukur hal yang sama itu alat ukuran beda-beda dan terminologinya beda terlalu 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 baik saya cukupkan ya teman-teman untuk sesi diskusi ya selesai baik saya cukupkan untuk sesi diskusi karena itu juga terbatas waktu ya dan juga mungkin ada kegiatan lain misalnya saya cekau-cek makasih banyak kepada perpandaga untuk imun yang diberikan ya terlalu terlalu sangat bermanfaat dan juga memotivasi teman-teman ini untuk tugas akhirnya di pengunjung acara ya sebagai yang terlalu terlalu terlalu